Intro Selamat datang kembali di channel Hariware Sangat banyak pembahasan kita mengenai hal-hal yang menjadi perbincangan Salah satunya adalah Nikola Tesla Silahkan duduk manis dan besarkan volume video Anda, selamat menonton Anda pasti bertanya-tanya mengenai judul yang saya publikasikan ini Hariware, Fat Boss Darwin Kebetulan, saya menemukan artikel pada laman webnya Boss Darwin Silahkan lihat linknya pada deskripsi di bawah Jadi, video ini menggunakan pendapat yang ada pada web tersebut Serta beberapa penambahan yang diperlukan Dan ini adalah sebuah video versi Hariware sendiri Begitulah penjelasannya Seorang ilmuwan mengaku mampu menangkap kekuatan dasar dari bumi Lalu menyalurkan energi listrik itu untuk berbagai kepentingan Hebatnya, distribusi itu dilakukan tanpa kabel Adalah Nikola Tesla Insinger listrik kelahiran Smiljan Saat itu, bagian dari kerajaan Austro-Hungarian Kini Yugoslavia pada 9 Juli 1856 Pertama kali pindahkan Yor pada tahun 1884 Ia hanya bermodal uang 4 sen dan kopor berisi beberapa artikel teknik Yang ditulisnya di Biograd dan Paris Sebuah buku kumpulan puisi karyanya Dan beberapa kalkulasi teknis mesin terbang Namun, di kepala lelaki jenius ini telah tersimpan semua detail Tentang generator arus AC polipes Yang kemudian jadi dasar instalasi pembangkit listrik tenaga air Di air terjuniagara tahun 1895 Serta sebagai standar mesin industri Lagi-lagi Nikola Tesla menjadi bagian dari visi kehidupan modern Dan menyumbang ide yang sangat luar biasa Karena sebagian besar penemuannya yang sangat berlian dan berguna bagi masyarakat Nikola Tesla dikenal sebagai kutubuku paling cerdas yang pernah hidup Dengan penemuannya yang sangat berpengaruh pada dunia ini Mulai dari lampu hingga wireless Yang ia temukan dengan watak kerja kerasnya Untuk selalu belajar dan berpikir menganalisa alam sekitar Hingga ia terbiasa jarang bertidur Dan bila harus tidur hanya butuh 2 jam dalam sehari Taukah kamu bahwa lampu yang menerangi rumah kita Hari ini berkat penemuannya Bukan Thomas Edison yang kita ketahui saat masih di sekolah Atau radio yang kita dengar setiap hari Hingga wireless yang kita gunakan Adalah hasil penemuan Nikola Tesla Coba lihat berapa uang yang harus kita habiskan tiap bulan Untuk bayar listrik, bayar telpon atau HP Beli BBM dan lain-lain Gimana kalau sebenarnya kita bisa mendapatkan itu semua Gratis setiap hari, seumur hidup Itu bukan khayalan Itu adalah apa yang dirintis 100 tahun lalu Oleh seorang penemu teknologi paling jenius Yang pernah lahir di muka bumi Nikola Tesla Coba lihat pada tahun 1901 Tesla sudah bikin lampu plasma Lampu plasma atau disebut juga bola lampu plasma Adalah sebuah lampu lucutan gas Yang menggunakan plasma sebagai sumber cahaya Biasanya lampu plasma tersedia dalam bentuk bola dan tabung Walaupun begitu banyak terdapat variasi Lampu plasma biasanya sebuah bola gelas bening Yang diisi dengan campuran beberapa gas Paling umum adalah helium dan neon Tetapi kadang-kadang juga xenon dan triton Pada tekanan rendah di bawah 0,01 atm Singkatnya, lampu plasma mampu menghasilkan cahaya sendiri Dan dapat nyala tanpa kabel dan baterai Kita bisa menikmati kehidupan dengan listrik Yang disalurkan lewat kabel ke rumah-rumah Karena teknologi Tesla Dialah yang menemukan alternating current Atau AC Aliran listrik dua arah Yang kita gunakan lewat kabel-kabel listrik Thomas Alpha Edison Sebenarnya cuma menemukan direct current Atau DC Listrik satu arah Yang digunakan untuk baterai dan acu Kemudian, tahun 1893 Tesla membuat transmisi radio Dua tahun lebih awal dari Marconi Tahun 1895 Yang membuat pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia Di mata Tesla, alam adalah sumber energi yang gak pernah habis Kenapa pakai energi fosil atau BBM? Tahun 1899 Tesla membuat radio kontrol untuk kapal Yang menjadi dasar untuk seluruh teknologi wireless saat ini Radio, ponsel, GPS, dan lain-lain Berasal dari teknologi wireless Tesla Potensi Tesla dalam mengolah energi tak terbatas Langsung menarik perhatian kapitalis industri Anda pasti sudah mengetahui hal ini JP Morgan mendanai riset Tesla Berbantuk bikin wireless communication system Dibuatkan lab khusus di Long Island tahun 1899 Tapi Tesla adalah ilmuwan eksentrik Dia gak berniat jadi kaya dengan jual teknologi Dan JP Morgan Dia pakai untuk terus bereksperimen Dalam artikel tahun 1901 Berjudul Talking with Planets Tesla menulis bahwa tiba-tiba Indranya berkembang lebih tajam dari orang lain Dia bisa merasakan getaran-getaran elektromagnetik bumi Dan alam semesta Itulah yang memicunya untuk terus menciptakan teknologi Tesla membuat alat-alat yang cuma bisa kita lihat di film-film science fiction Seperti alat teleportasi yang merubah orang atau benda jadi partikel Dan memindahkannya ke tempat lain dalam sekejap Anda pernah melihat mesin teleportasi dalam film Star Trek? Ide tersebut terinspirasi dari Tesla Teleportasi Tesla kemudian diuji militer Amerika Serikat Dengan kapal perang berawak pada Philadelphia Experiment 1943 Anak dedik Tesla, Otis Tekal Sukses membuat piring terbang dengan mesin anti-gravitasi Tanpa bahan bakar minyak Sungguh energinya adalah matahari dan benda-benda alam Yang melimpah gratis di alam ini Piring terbang Tesla ini sudah saya singgung pada episode 8 Konspirasi Nikola Tesla dan Tesla Death Ray Silahkan dilihat juga dan video tersebut sangat menarik untuk ditonton Lihat pada deskripsi di bawah Coba lihat demo piring terbang tanpa bahan bakar minyak akhir 50-an Sukses 100% Tapi setelah itu disita agen federal Karena bakal bikin bangkrut perusahaan-perusahaan minyak Karya Tesla yang paling monumental adalah Menciptakan listrik jutaan volt dari udara kosong Hebatnya lagi listrik itu 100% aman bagi manusia Orang gak bakal kesentrum Lihat Tesla duduk nyantai di tengah listrik jutaan volt aman bagi manusia Tesla bermaksud membangun jaringan pembangkit listrik dunia tanpa kabel Dengan dana JP Morgan yang membangun Warden Clive Tower Pada tahun 1901 yang merupakan pembangkit listrik wireless pertama di dunia Rencananya Tesla akan membangun tower-tower global transmitter tersebar di 9 lokasi di dunia Dari situ, listrik disalurkan ke tower-tower yang lebih kecil Sampai akhirnya ke rumah-rumah penduduk, mobil, kapal laut, kapal terbang, dan lain-lain Semua tanpa bahan bakar minyak Tesla bermiat menyalurkan listrik lewat udara, free energy for all Begitu tahu Tesla punya rencana itu Nah, JP Morgan marah, namanya juga capitalist industry Seluruh dokumen dan alat-alat penelitian Tesla disita JP Morgan Warden Clive Tower dihancurkan Bukan cuma itu, Tesla di-blacklist di komunitas industri dan perbankan Bahkan, namanya dicoret dari buku-buku sekolah Sehingga kebanyakan orang nggak tahu tentang negera Tesla Akhirnya Tesla mati miskin di kamar hotel di New York Sendirian, tidak punya istri dan tidak punya anak Pertanyaannya adalah, apakah listrik gratis itu sudah berhasil dibuat? Jawabannya sudah Eksperimen Tesla tentang listrik gratis mengambil listrik dari ruang hampa Seperti plasma petir terbukti berhasil Kalangan akademis seperti MIT Dan lain-lain misalnya Sering nampak tilas mengulang teknologi Tesla Reka ulang dahsyatnya teknologi Tesla Sudah gratis ngambil dari ruang hampa Aman pula bagi manusia Tadinya, Tesla berencana membangun menara Pembangkit listrik gratis utama Buat seluruh dunia di 9 titik global transmitters Menariknya, 9 titik lokasi itu kurang lebih sama dengan 12 lokasi piramida-piramida Dan bangunan-bangunan batu besar Megalitikum misteri di dunia 12 titik lokasi megalitikum Seperti piramida Mesir, Peru, Stonehenge, Inggris, Aster Island, India, Afrika, Afrika Barat, Piramid Laut Jepang, Rusia, Brazil, Kanada Meningat titik-titik koordinat lokasi megalitikum ini Yang merupakan perfect geometri Pertanyaannya Kenapa bisa sempurna sekali Kalau itu cuma kebetulan Masuk akal kalau ada grand design dibalik itu Seperti global power plant Tesla tadi Ini sangat menarik Dan saya sudah pernah menjabarkan beberapa hal mengenai ini Pada episode 12 Konspirasi terbesar di dunia Menerangkan mengenai bangunan yang menjadi Energi untuk ritual tertentu Rakyat sebenarnya dapat menikmati energi gratis Pakai listrik, ponsel, dan telepon Internet Naik mobil, kapal laut, dan udara Saya rasa cukup dulu bagaimana menurutmu Tesla dan ciptaannya adalah salah satu bagian dari teknologi yang ada di bumi Dan satu dari ribuan misteri di bumi ini Yang Anda perlukan hanya mengetahui hal itu ada Dan semoga bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini Kamu bisa subscribe, like, dan share Terima kasih Sampai jumpa di episode 15 Terima kasih